Intro Kembali bersama kami dalam Lunch Talk Pemirsa dan kita masih bersama dengan Dr. Sally dan juga Prof. Hafsula Balik lagi bahwa ini bagaimana kita mengubah itu harus memang ada kerjasama dari semua pihak untuk melawan COVID-19 ini Tidak hanya dari pemerintah saja atau pemerintah daerah saja tetapi juga dari masyarakatnya ya juga mau berubah terkait atau kesadaran pribadi lah paling tidak yang diharapkan seperti itu Nah ini dengan bantuan kerjasama seperti yang dilakukan saat ini Prof Anda melihatnya bahwa sebenarnya kita mampu gak sih Prof masyarakat dengan udah adanya tadi kampanye kesadaran ini Mampu untuk menyadarkan tadi ya itu part dari atau bagian dari edukasi sebenarnya Prof Anda melihat ini bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan kah Prof? Ya betul tetapi saya mohon nyambung tadi yang Dr. Sally sampaikan Mohon teman-teman ahli komunikasi, ahli sosiologi, ahli budaya-budaya suatu masyarakat ikut dan juga ahli-ahli agama ikut membantu Ya karena seringkali masyarakat kelompok terentu gak peduli dengan ucapan atau anjuran dari masyarakat kelompok lain Jadi kalau kelompok-kelompoknya sudah memahamin, dicari orang-orang yang berpengaruh di kelompok situ, itu akan sangat membantu untuk mengubah perilaku Di bangsa kita ini banyak yang masih paternalistik Apa yang diucapkan oleh tokoh agama atau tokoh budaya yang dia kagumi, itu yang dia dengar Bukan dari pemerintah, bukan dari petugas gitu ya Ini bagian-bagian yang harus kita pahami sehingga harus menggunakan berbagai upaya untuk mengubah perilaku Kembali lagi bahwa perubahan perilaku memang perlu waktu Perubahan perilaku perlu membuka diri, perlu ada paksaan-paksaan, gak bisa dengan kesadaran Ya paksaan-paksaan tertentu harus dilakukan itu Kita berhadapan dengan masyarakat yang baru saja memasuki era demokrasi Yang kadang-kadang kebablasan Sehingga pemerintah gak dianggap Beda dengan ini Muaktai, misalnya yang tadi dilaporkan udah lebih dari 100 tahun baru dapat 100 hari baru dapat 1 kasus Karena mereka dengar apa kata raja, tolong kamu jangan keluar rumah malam, jam malam Dia tidak keluar, dia patuh, di Indonesia, dia umpet-umpet dia Nah ini bagian yang menjadi tantangan kita Oleh karena itu kita harus menggunakan berbagai lapisan kelompok-kelompok masyarakat Menyadarkan bahwa perilaku yang tidak mematuhi 3M tadi Itu akan merusak kebutuhan dan kehidupan kita semua Dan tolong diingatkan juga nih dokter Salih Ingatkan bahwa kondisi kita kayak apa ini Saya khawatir mereka gak nyadarin Kondisi kita sangat kritis sebetulnya dari segi tenaga, supply, ICU dan sebagainya Kalau mereka cuek-cuekan Aduh ini angka kematian saya khawatir bisa lebih tinggi lagi Karena gak mungkin kita paksain memproduksi tenaga spesialis dalam waktu beberapa bulan Jadi perlu betul masyarakat sadarin ini Jangan membebankan lebih banyak, lebih bagus, mencegah, jangan kena penyakit Walaupun dibayarin oleh negara, jangan anggap bahwa itu gak berbahaya Juara bahaya dengan kita semua Oke, kembali ke dokter Salih ini tadi ya Bagaimana sebenarnya situasi terkini sekarang ini memang sebenarnya sudah ICU banyak atau ruang-ruang yang saat ini sudah mulai penuh Seperti itu, ini juga sering diinformasikan Ini kita harapkan juga menjadi sebuah pintu yang bisa dibuka lah di hati masyarakat terkait dengan hal ini Bahkan sudah ada 100 dokter yang juga meninggal akibat berjuang dengan COVID-19 ini Ini mungkin dokter Salih bisa membukanya Ya, baik, terima kasih Pak Jadi kalau saya lebih senang menyebutnya Gardar terdepan itu bukan dokter Gardar terdepan itu adalah masyarakat Jadi bagaimana masyarakat mematuhi semua protokol, aturan, kemudian taat Mereka tidak akan datang ke gardar terbelakang Gardar terbelakang ya kami di rumah sakit Nah, kalau angka terus meningkat tajam Dan meningkat itu tidak hanya kasus yang positifnya Tapi yang beratnya juga banyak Artinya begini, kalau yang positif tapi tidak ada gejala Kita bisa sarankan untuk isolasi mandiri Tapi begitu ada gejala, apalagi gejalanya berat dan butuh kritis, butuh ruang rawat khusus yang intensif Itu bom berapapun dibuka tidak akan cukup-cukup juga Jadi marilah kita bersama-sama Mulai dari gardar terdepan, kembali lagi gardar terdepan itu adalah semua masyarakat Indonesia Supaya tidak sampai ke gardar terbelakang Yang paling belakang ya rumah sakit dan para tenaga-tenaga kesehatan Jadi itu barangkali yang perlu diberikan pemahaman juga kepada masyarakat Karena saat ini dengan kasus yang begitu tinggi dan yang butuh perawatan yang tinggi Jadi kalau hanya kasus tinggi tapi tidak ada gejala, barangkali kita bisa isolasi mandiri, protokol kesehatan dan sebagainya Tapi kalau sudah butuh perawatan, lama-lama kapasitas pelayanan kesehatan kita nanti tidak cukup Nah ini yang perlu semua menyadarinya Berarti mindsetnya sebenarnya sekarang harus diubah ya Jika dulu kita tahu bahwa dokter atau rumah sakit adalah garda terdepan Tapi kali ini kita ubah adalah bahwa masyarakat atau Anda Masyarakat adalah garda terdepan dan dokter serta rumah sakit adalah garda terakhir Dan di mana kita jangan sampai menuju garda terakhir Garda terbelakang itu Terakhir Dr. Sally, apa imbawan Anda tentunya kepada masyarakat sekaligus menjadi closing statement dari Anda? Ya baik, jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia Saat ini kan kita sedang menghadapi pandemi Dan belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir Jadi dan untuk menghadapinya tidak cukup hanya tenaga medis atau profesi tertentu Tapi semua, semua masyarakat harus bersama-sama menghadapi pandemi ini Mulai dari skop terkecil yaitu keluarga Jadi bagaimana kita bersikap di rumah itu penting sekali untuk semua menfaati hal tersebut Dan kemudian kalau keluar rumah terharus keluar rumah misalnya bekerja Nah apa yang harus dilakukan selama perjalanan dan di tempat bekerja Itu semua adalah garda terdepan saat ini Jadi kalau itu kuat itu dipatuhi Ya tadi mungkin masalah patuh ini Ya mau nggak mau kita harus patuh nih sekarang ya dengan bagaimanapun caranya Kita harapkan kebutuhan untuk rawat kasus kematian dan lain sebagainya Itu bisa diturunkan dan kita bisa menghadapi pandemi ini Dan itu, hanya itu mungkin yang bisa saat ini kita sampaikan Baik, terima kasih Dr. Sally dan juga Prof. Mullah telah bergabung bersama kami Sama-sama, makasih Dan kita harap dengan ini menjadi salah satu kampanye untuk menyadarkan masyarakat Betapa bahayanya COVID-19 dan kita harus sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19 ini Dengan mematuhi protokol kesehatan 3M itu Baik, langsung masih akan kembali saya jadi pemirsa Tetap lah bersama kami Terima kasih